SEMANGAT JUANG RAKYAT Untuk mengusir para penjajah dari tanah air tercinta Bukan itu saja, sepak terjang Soekarno di kancah politik internasional pun patut diacungi dua jempol Karenanya, bangsa Indonesia sempat sangat berwibawa di mati dunia Meski sebagai sebuah negara yang baru saja merdeka, namun Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup disegani Bahkan oleh negara-negara besar, seperti Inggris, Amerika Serikat, maupun Uni Soviet, kala itu Tak ayal jika Soekarno menjadi seorang tokoh nasional sekaligus internasional yang sangat disegani, baik oleh kawan maupun lawan Namun, bukan hanya itu yang menarik dari Bung Karno Masih banyak sisi lain dalam diri serta perjalanan hidupnya yang menarik untuk disimak Salah satunya adalah kepribadiannya yang Dan Won alias Playboy Itu, sudah dapat dilihat dari jumlah istrinya yang lebih dari dua Dari catatan sejarah dan berbagai sumber yang diperoleh Okezon, Presiden pertama periode 1945-1967 ini memiliki sembilan orang istri Yakni, Siti Utari, Inggit Ginarsih, Fatmawati, Hartini, Ratna Saridewi Soekarno, Hariati, Yurike Sanger, Kartini Manopo, dan Heli Jafar Menurut Warta Kota Lif, dari sembilan istri Soekarno, tujuh di antaranya sudah diceraikan, sebelum akhirnya Seng Ajal menjemput Namun, bukan para mantan istri Soekarno yang akan dibahas kali ini Melainkan kisah Soekarno yang terpikat oleh kecantikan sekaligus kemelekan dua wanita Ningrat dari kerajaan di negeri Jiran Menariknya, kedua wanita Ningrat ini masih satu keluarga Bahkan, statusnya adalah ibu dan anak Bagaimana kisah selengkapnya? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini Dilansir dari laman bisnis, sebagai seorang pejuang dan pendiri bangsa, kapasitas Soekarno tidak perlu diragukan lagi Tidak hanya dicintai oleh rakyatnya, kepemimpinan presiden pertama Indonesia ini juga diakui oleh para koleganya, sesama pemimpin bangsa Contoh paling saih adalah keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika pertama di Bandung, pada tahun 1955 Selain sebagai pemimpin yang harismatik, Soekarno juga dikenal sebagai seorang playboy ulung Sepanjang hidupnya, Soekarno memang dekat dengan sejumlah wanita Tidak heran jika seng proklamator kemerdekaan ini tercatat memiliki sembilan orang istri Aku menyukai gadis-gadis yang menarik di sekelilingku, karena gadis-gadis ini bagiku tak ubahnya seperti kembang yang sedang mekar Dan aku senang memandangi kembang, kata Soekarno dalam Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia, karya Cindy Adams Dikutip dari laman Kumparan, 6 Februari 2019 Sikap dan won Soekarno ini diakui oleh Norodom Sihanowuk, sahabatnya, sekaligus Raja Kamboja yang bertakhta pada periode 1941-1955 Keduanya pertama kali bertebu pada konferensi Asia-Afrika, yang diselenggarakan pada bulan April 1955 Sihanowuk, saat itu sebenarnya tidak begitu mahir berbahasa Inggris Namun, karena Soekarno adalah seorang ahli bahasa yang ulung, komunikasi mereka pun tetap bisa berjalan lancar Keduanya lebih sering bercakap-cakap dengan bahasa Perancis Sepanjang periode 1959-1965 saja, setidaknya, Soekarno telah berkunjung lima kali ke Kamboja Kunjungan ini lebih banyak dibandingkan dengan pemimpin negara manapun Selain soal persahabatan, rupanya Soekarno juga mengagumi kota Phnom Penh yang cantik dan bersih Namun, menurut Sihanowuk, bukan cuma ibu kota Kamboja saja yang telah memesona seng penyambung lidah rakyat itu Soekarno adalah seorang estetikus dan pesolek Tulis Norodom Sihanowuk dalam memoarnya yang berjudul, World Leaders You Have Known Kedekatan Sihanowuk dan Soekarno juga diceritakan oleh Bernard Krisherr, seorang wartawan Newsweek, berkebangsaan Amerika Serikat Belakangan, Krisherr lah yang bertanggung jawab menyunting memoar Norodom Sihanowuk Kala itu, Sihanowuk memiliki pasangan yang cantik jelita bernama Putri Monique Istri Raja Kamboja ini rupanya juga menarik perhatian Soekarno Menurut pengakuan Sihanowuk, Soekarno sering memuji Monique di depan dirinya Pada satu waktu, dalam sebuah perjalanan pesawat terbang, Soekarno dan Monique duduk berduaan sambil asik bercengkerama Tentu saja ada pasangan mereka masing-masing dalam satu pesawat yang sama Monique bersama Sihanowuk, dan Soekarno kala itu bersama Hartini Nampaknya, kedekatan Soekarno dan Monique di dalam pesawat ini membuat Hartini terbakar api cemburu Hartini yang saat itu tengah mabuk udara menolak dipanggilkan dokter Dia malah memilih untuk ditemani oleh Sihanowuk Dengan suara lantang, hingga terdengar Soekarno Hartini berujar kalau obat yang paling manjur adalah bercakap-cakap dengan Sihanowuk yang penuh perhatian Hartini jelas tidak sedang jatuh cinta kepada saya Tetapi dia mengambil kesempatan untuk secara halus membalas dendam kepada suaminya Tutur Sehanowuk dalam memoarnya tersebut Kedekatan Sehanowuk, Monique dengan Hartini sempat merenggang ketika istri ketiga Soekarno, Ratna Saridewi, dalam tanda petik Memaksa Soekarno mengundang pasangan Kamboja tersebut untuk makan malam di Jakarta tanpa sepengetahuan Hartini Namun, belakangan, Hartini pun akhirnya tahu dan menganggap Sehanowuk serta Monique, dalam tanda petik, berhianat kepadanya Saat peringatan konferensi Asia Afrika ke-10, Hartini, dalam tanda petik, ngambek kepada Sihanowuk dan enggan menegurnya Hartini yang biasanya akrab dengan Sihanowuk justru memilih menemani Chou Enlai, Perdana Menteri Cina yang menawan Betapapun memesonanya Monique di mata Soekarno, namun Soekarno jelas tak akan pernah memilikinya Pasalnya, Monique adalah istri sahabatnya sendiri Namun, hal yang menarik lain pun terjadi Seperti diberitakan laman bisnis, hubungan persahabatan Soekarno dan Sehanowuk yaris berubah menjadi hubungan mertua menantu Manakala Soekarno meminang salah seorang putri sahabatnya tersebut Yaitu, Bova Tevi Bova Tevi adalah putri Sehanowuk dari istri pertamanya, Neakmon Ang Fatkan Hol Kala itu, Bova Tevi adalah gadis belia yang sangat jelita Selain putri jelita dari kerajaan Kamboja, Bova Tevi juga seorang penari kerajaan yang termasukur di zamannya Dua hal itu sudah cukup membuat Soekarno jatuh hati Hingga berani terang-terangan mengutarakan maksudnya untuk meminang putri dari salah satu sahabat karibnya itu Namun sayang seribu kali sayang, Bova Tevi menolak mentah-mentah pinangan Soekarno Semoga ada pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yudha Putra Kusuma, setiap dua hari sekali Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya